Hari ini kita akan memulai live streaming untuk training mengenai IM Chat. Nah, IM Chat ini bakal sangat berguna sekali buat kalian. Belum ada yang lain. Terima kasih. 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 Masuk ke dalam toko, kalian tanya, Hai, ada size XL nggak? Bayangkan Anda sebagai pembeli. Lalu dijawab seperti ini. Hai, maaf kan, XL buat warna itu lagi habis. Sisa yang L. Oke. Kita punya XL yang warna biru kan? Gimana? Yah, kalian nggak suka biru? Ya, aku nggak suka biru. Punya XL yang warna marun nggak? Iya, kita punya kan kebetulan marun lagi diskon 30 persen nih. Silahkan ceknya linknya di sebagian berikut. Oke, kalian kasih linknya. Entaps, gue beli deh. Makasih. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Yang asalnya stock kalian habis untuk ukuran XL, mereka akhirnya tidak jadi batal membeli. Malah kalian bisa menawarkan alternatif yang lain. Which is, artinya adalah lebih banyak duit dong. Ya, karena ini asalnya dia hampir tidak jadi beli, akhirnya menjadi beli. Coba bayangkan kalian sebagai pembeli lagi, ya kan? Pertanyaannya sama, tapi kalian nggak jawab. 10 jam, 20 jam, besokan, 2 hari kemudian, ya kan? Kalian nggak jawab. Dia tanya lagi, Halo? Jualan nggak sih? Ditanyain kan? Nggak. Kalian sebagai pelanggan, bagaimana perasanya? Oke. Nah, itu yang akan kalian rasakan, akan pelanggan kalian rasakan, kalau misalnya dijawab seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Tentunya, menurut kalian, kalau menurut saya sebagai pelanggan, saya merasa bahwa penjual ini tidak, tidak niat dalam perjualan. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu instant messaging? Oke. Bagaimana cara memulainya, atau cara men-settingnya, ya kan? Cara mengaturnya, bagaimana cara menggunakannya, hasil dan kisah sukses dari IM Chat, dan yang terakhir, apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Yang pertama, apa itu instant messaging? Pertama, IM Chat, atau instant messaging ini, fungsinya adalah untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelangganmu. Oke. Jadi, kalian bisa berkomunikasi secara langsung, pelanggan kalian butuh apa, kalian tahu, kalian bisa kasih solusi. Yang kedua, berbagi produk, voucher, dan order rating secara instant. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan pelanggan yang berhubungan dengan produk, kalian bisa, kalian bisa menggunakan chat ini untuk mendeskripsikan lebih jelas lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Yang ketiga, kalian bisa set auto reply, dan quick reply. Jadi, ini cukup, ini adalah fungsi yang sangat berguna sekali, ya kan, karena auto reply untuk meningkatkan engagement rate, atau meningkatkan keaktifan toko Anda, seperti itu. Nah, hasilnya adalah pelanggan pasti senang. Oke. Kalau pelanggan senang, reputasi toko Anda bagus. Oke. Begitu reputasi toko Anda bagus, artinya adalah penjualanmu pastinya akan meningkat. Karena reputasi tokomu, toko Anda bagus. Nah, bagaimana cara memulainya? Sangat simpel sekali. Cara memulainya adalah yang jelas, pada saat kalian masuk ke cell center, umpama kalian belum men-setting sama sekali, akan muncul pop-up seperti ini. Dan itu diwajibkan. Oke. Kalian hanya perlu assign, atau perlu memilih akun admin. Oke. Akun admin ini, ya kan, itu fungsinya adalah sebagai menerima semua chat yang ada, ya kan, dan begitu semua chat yang ada, pelanggan bisa men-set user yang akan membalas pesannya. Jadi, kalian admin ini adalah istilahnya akun bossnya. Seperti begitu. Kalau kalian punya banyak sekali akun cell center yang bekerja sama kalian, ya kan, itu kalian sebagai, kalian perlu men-set, ya kan, perlu mengatur siapa yang menjadi bossnya untuk merespon chat-chat tersebut. Yang kedua, ya kan, pilih, kalian hanya perlu memilih. Nah, pada dasarnya, pada dasarnya sebaiknya, ya kan, kalian menggunakan akun kalian, kalian menggunakan seller center akun kalian sendiri untuk menjadi primary chat account atau akun bossnya. Seperti begitu. Nah, yang ketiga, hanya perlu konfirmasi dan perlu diingat bahwa akun admin ini tidak dapat diganti pada saat kalian sudah men-settingnya. Oke, jadi pastikan bahwa akun utamanya atau akun adminnya itu adalah akun admin kalian sendiri. Oke, kalau bisa, akun anda sebagai boss, sebagai owner, itu lebih bagus lagi. karena itu nggak mungkin dong owner resign dari tokonya, ya kecuali tutup toko. Janganlah ya. Cuman, yang jelas akun admin ini sudah dapat diganti. Oke, nah, untuk menambahkan user lain, kalian hanya perlu masuk ke user management atau management akun. Oke, kalian perlu klik di situ aja, nanti tinggal dimasukkan aja siapa akun atau email yang akan kalian tugasi untuk membalas chatting dari para pelanggan. Oke, nah, ini di sini ada berbagai macam akses. Mungkin kalian belum bisa melihat, nanti slide ini akan saya share di Facebook Lazada University, Facebook Lazada Club. Oke, nah, akun chat ini, ya kan, itu kalian hanya perlu memilih junior chat agent. Oke, nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, sebelum kita mengetahui kalian sebagai seller, itu bisa melihat chat itu di mana, kita perlu mengetahui pelanggan itu bisa chat kalian itu melalui dari mana aja. Oke, dari mana aja. Yang pertama, itu adalah dari halaman order. Jadi, kalau misalnya di halaman order, di samping nomor order, biasanya ada tulisannya chat di situ. Oke, yang kedua, itu adalah di halaman toko kalian. Pada saat di halaman toko, itu, di situ juga ada tulisannya, chat. Oke, jadi, pelanggan juga bisa chat melalui halaman toko. Yang ketiga, itu adalah halaman produk. Oke, jadi, halaman produk ini juga bisa di halaman produk ini, bisa pelanggan masuk melalui situ untuk chatting dengan kalian. Oke, nah, dari tiga entry point atau tiga tempat ini, pelanggan bisa langsung berkomunikasi dengan kalian, para seller, di seluruh Indonesia. ya, nah, di sini, akses chat dari sisi penjual sekarang. Nah, di seller center app, itu kalian bisa cek melalui di bagian kolom paling bawah, yaitu di bagian di itemnya itu, itemnya bentuknya bentuk amplop. Oke, nah, di situ kalian klik aja notifikasi, kalau nggak salah ya. Di situ nanti kalian masuk di situ, nah, di bawah sini itu langsung ada chattingnya. Kayak, istilahnya kayak WhatsApp. Oke, kalau kalian menggunakan WhatsApp, nanti kalian bisa melihat WhatsAppnya di sini berapa, berapa, berapa. Oke, nanti tinggal di klik share saja, ya kan, siapa yang mau dibalas, nanti dibalas di sini. Seperti chatting biasa. Oke, nah, seperti platform chatting pada umumnya, ya kan, kita juga, nah, ini kalau di desktop, mohon maaf ya, di desktop di sini juga bisa di-check di bagian tombol yang paling kanan bawah. Oke, kanan bawah, itu nanti kalian klik saja, itu nanti muncul juga kayak di Facebook, itu siapa aja yang mau di-checking, nanti di-click, nanti bisa keluar di sini. Oke, nah, halaman fungsi dari instant message di sini, nanti di sebelah sini nanti ada beberapa pilihan, yaitu, pertama, seperti biasa, ada kolom untuk mengetik. Oke, jadi normal text chat dan ada sticker-sticker. Nah, sticker ini kita buat biar kalian bisa lebih menunjukkan istilahnya raut mukanya, ya kan, dengan penuh senyuman. Itu selawah terutama untuk pelanggan-pelanggan yang pelanggan-pelanggan wanita, ya kan, dengan umur sekitar 20 sampai 30 tahun, biasanya mereka lebih senang kalau misalnya ada stickernya. Oke, jadi kalian misalnya untuk toko-toko yang menjual aksesoris atau apa, itu kalau misalnya kalian bisa approach atau bisa lebih baik dengan taruh sticker seperti itu mereka akan jauh lebih senang. Oke, yang kedua, itu di sini, di bagian sini ada quick reply dan auto reply. Jadi, kalau misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan standar, menurut kalian kayak pertanyaan itu sudah standar, misalnya ready gak? Nah, kalau misalnya ready, kalian cuma cukup klik misalnya ready gan, ayo dibeli misalnya. Nanti tinggal kalian klik aja, nanti langsung kirim. Oke, yang ketiga, ya kan, itu kalian bisa mengirim gambar. Jadi, kalau misalnya menurut pelanggan tersebut dibutuhkan gambar yang lebih spesifik atau lebih detail, itu bisa kalian klik aja kamera foto, bisa melalui kamera, bisa melalui galeri, bisa ngambil foto dari galeri. Nah, ini ada satu lagi yang namanya produk smart card. Oke, jadi kalian gak perlu cari-cari lagi link dari produk tersebut, ya kan. Kalau misalnya kalian mau merekomendasikan, umpama, pelanggan Anda mencari kamera, misalnya. Nah, orang yang beli kamera, misalnya dia mau beli tripod, ya kan. Kalian bisa menyarankan dengan produk smart card ini, kalian klik produk aja, dan tambahin ini biar bisa memakai voucher seperti ini. Nah, itu bisa, Anda bisa upselling, ya kan. Jadi, di sini fungsinya IM Chat juga adalah untuk membantu kalian upselling. Jadi, biar mereka bisa order lebih banyak lagi. Pesanan, tunjukkan order detail. Jadi, kalau misalnya ada order detail, ya kan, misalnya mereka menanyakan paket saya di mana atau apa, ya kan, itu kalian bisa kasih order detail. bahwa produk tersebut sudah dikirim, atau seperti begitu. Oke. Jangan lupa kalau kalian punya voucher, ya kan, kalian punya voucher, kalian bisa memberikan voucher smart card juga, ya kan. Kalian tinggal klik aja voucher smart card-nya. Nanti, kalian tinggal kasih voucher-nya, nanti pada saat peranggian tersebut mengklik, itu akan otomatis ter-apply di, pada saat mereka akan check out. Seperti begitu. Oke. Nah, bagaimana cara memaksimalkan fitur ini? Oke. Yang jelas, fitur IM chat ini tidak berdiri sendiri. Kalau kalian perhatikan dari tadi, kita kasih, apa, kita ada beberapa fitur-fitur Lazada yang perlu kalian gunakan. Fitur chat ini tidak berdiri sendiri. Fitur chat akan lebih maksimal lagi kalau misalnya kalian menggunakan fitur-fitur lain seperti desain toko, ya, voucher. Oke. kalian juga bisa menggunakan bisnis analisis untuk mengetahui performa toko Anda sehingga kalian tahu mana produk yang baik dan benar, yang kurang. Nah, tapi, sedikit tips dari kami adalah, lakukan, yang perlu kalian lakukan adalah jadilah responsif. Mungkin, mungkin Anda berpikir, wah, saya kan bekerja sendiri, gimana caranya? Nah, mungkin Anda boleh meng-assign atau boleh menunjuk salah satu peker kalian atau salah satu karyawan kalian untuk menjadi orang yang bertanggung jawab di bidang chat ini. Jadi, mereka bisa lebih responsif kepada pelanggan. Oke. Jangan lupa untuk yang pastinya balaslah pelanggan Anda dengan sopan dan ramah. Karena dengan memberikan treatment yang baik, lebih sopan, lebih ramah, itu akan membantu Anda meningkatkan rating positif dari topo Anda. Oke. Jangan lupa upsell. Jadi, kalau misalnya Anda punya voucher, ya kan, umpama pelanggan tersebut membeli, kayak tadi saya bilang, misalnya pelanggan tersebut beli baju. Kalian boleh tawarkan mungkin yang relevan dengan baju, misalnya kalung, celana, ya kan. Kalian boleh tawarkan dengan produk smart card yang tadi, yang fitur produk smart card di IMC tersebut. jangan lupa di upsell. Jadi, ini akan meningkatkan nilai, meningkatkan, membuat pelanggan tersebut membeli lebih banyak di toko Anda. Oke. Apabila Anda punya voucher, ya kan, kalian boleh share voucher. Umpama voucher yang cuma ada di toko. Atau kalian bisa membuat voucher yang khusus pelanggan tersebut. Misalnya, kayak, oh ya, pada saat, kalian memberikan voucher loyalty, misalnya. Itu juga bisa. Oke. Bila Anda tidak dapat menjawab pertanyaan yang diutarakan pelanggan, misalnya kayak barang saya pada saat sudah dikirim, barangnya padahal sudah dikirim. Barangnya sudah dikirim, tapi kok nggak nyampe-nyampe sih? Nah, itu kalian bisa, umpama kalian sudah merasa, wah, barang saya sudah dikirim. Kalian bisa arahkan customer tersebut ke customer care. Oke. Kirim gambar produk Anda bila diminta. Jangan lupa, kalau bisa, produknya, ya kan, gambarnya dikasih. Oke. Jangan sampai Anda begitu memberikan, apa, dimintain gambar, Anda cuma bilang itu di deskripsi. Eh, Anda tidak memberikan atau tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh pelanggan. Itu akan berpengaruh pada reputasi Anda sebagai penjual. Oke. Buat auto reply untuk meningkatkan engagement rate. Jadi, kalau misalnya nih, apa, kalian tidak bisa membalas satu-satu, ya kan. Auto reply ini akan membantu Anda untuk meningkatkan engagement rate-nya. Jadi, misalnya, Anda bikin aja, misalnya ada pelanggan menyapa Anda, hai, gitu kan, barang ini ada, enggak. Nah, Anda bikin aja auto reply misalnya, hai, pelanggan, atau hai, gan, atau sis, gitu. Tulis, Anda tulis, saya, karena, apa, kami akan melayani Anda dalam beberapa saat. Nah, seperti itu akan membantu pelanggan tersebut untuk lebih mengerti kepada Anda, oh ya, ini lagi menjawab yang lain, seperti itu. Oke. Nah, yang jangan dilakukan, yang jangan dilakukan adalah, satu, pasti, Anda selama chatting kepada siapapun, jangan sampai Anda berperilaku kasar kepada pelanggan. Karena, kalau misalnya Anda berperilaku kasar kepada pelanggan, nanti ini akan berpengaruh pada reputasi atau rating toko Anda. Yang kedua, jangan sampai slow response atau sama sekali tidak menalas. Itu juga akan pengaruhnya besar sekali pada rating seller Anda. Yang ketiga, melakukan transaksi di luar platform Razada. Jadi, ini untuk melindungi pelanggan kita, ya kan, jangan sampai, kita nggak mau sampai membiasakan pelanggan itu untuk bertransaksi di luar yang lebih tidak aman daripada bertransaksi di Lazada. Oke, membagikan informasi pribadi Anda. hati-hati, takutnya, kalau Anda memberikan informasi pribadi Anda, informasi tersebut, bisa digunakan atau disalahgunakan oleh pelanggan. Meminta data pribadi pelanggan. Jangan sampai Anda meminta data pribadi pelanggan. Oke, karena kalau Anda memintanya, takutnya nanti pada saat pelanggan itu sudah terbiasa memberikan data pribadi, ada seller nakal lainnya, ya kan, misalnya ada orang-orang yang mau melakukan penipuan, ya kan, mereka juga meminta pelanggan tersebut terbiasa memberikan datanya, juga sangat tidak baik. Kasian pelanggannya nanti, ya. Jangan mengirimkan gambar yang tidak senonoh atau tidak sorpan, dan jangan memasukkan link di luar Lazada. Kembali lagi, kita mau melindungi pelanggan kita dari link yang mengandung virus, link yang mengandung spyware, yang seperti itu. Kita berusaha untuk tidak membuat pelanggan tidak aman, seperti begitu. Oke, nah, IM Chat tentunya kita sudah launching cukup lama, dan kita punya kisah sukses yang cukup signifikan untuk membantu untuk IM Chat ini. Salah satu seller kami, ya kan, itu menerima 1.800 chat setiap minggunya. Ini seller besar, ya. Kami merespon 90% dari total chat. Jadi, si seller ini itu merespon 90% chat mereka itu dalam waktu 35 menit. Oke. dari 100 chat itu 11 pelanggan akhirnya membeli. Bayangkan, dari 100 chat itu 11 yang membeli. Kalau misalnya dari 1.800, ya kan, kita bisa bayangkan 11%-nya atau sekitar 100, 180 sampai 200 pelanggan yang dari 1.800 itu melakukan panggungnya. Oke. Semenjak launching, seller rating kami meningkat gratis dari 76% jadi 82%. bayangkan meningkatkan seller rating itu sangat tidak mudah. Oke. Karena ini semua berdasarkan penilaian pelanggan. Kalau pelanggan merasa puas, ya kan, maka mereka akan memberikan seller rating yang positif dan itu sangat tidak mudah. Oke. Di sini kita lihat bahwa ada peningkat 6% itu adalah peningkatan yang sangat signifikan. Oke. Nah, jadi apa yang kita pelajarin hari ini? Yang pertama, menghubung IM chat adalah fitur yang menghubungkan Anda dengan pelanggan Anda. Jadi, semakin Anda mendekat kepada pelanggan Anda, semakin baik pengalaman belanja mereka, maka semakin positif juga penilaian mereka terhadap toko Anda. IM chat dapat membuat orang yang asalnya ragu membeli, ya kan, menjadi membeli atau yang asalnya hampir aja batal, menjadi tidak batal untuk membeli. Atau IM chat juga bisa digunakan untuk yang asalnya membeli hanya misalnya 100 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah, tergantung bagaimana Anda menggunakan IM chat tersebut. Jadi, pastikan Anda menggunakan ya, karena ini adalah kesempatan besar buat kalian. Respon yang baik dapat berupa satu info stop. Jadi, kalau misalnya pelanggan tersebut menanyakan stop, jangan hanya bilang ada gan, bla bla bla, bilang aja ada gan, ini stopnya banyak banget, guluan beli, bla bla bla, seperti itu akan jauh lebih baik. Tambahkan gambar, umpana kalau misalnya pelanggan merasa bahwa gambar pada konten tersebut tidak baik, Anda tambahkan aja gambarnya, misalnya Anda punya gambar di dayari, boleh, Anda tambahkan gambarnya. Upsell, jangan lupa untuk selalu upsell, pelanggan itu terbuka opsinya, kadang mereka tahu, mereka tuh tidak tahu apa yang mereka butuhkan. jadi misalnya toko kalian punya promo, kalian punya voucher misalnya, 150 ribu, diskon 10%, pelanggan tersebut membeli produk yang 125 ribu. Kalian boleh upsell, bilang aja, gan kalau misalnya agar beli tambahan 25 ribu, agar dapat voucher ini, dan gitu, kasih vouchernya, kasih rekomendasi produknya, jawab kebutuhan pelanggan, misalnya pelanggan tersebut butuh baju yang warna misalnya dia, oh iya baju saya, saya pakai buat pesta. Mungkin barang yang diminta oleh pelanggan tersebut tidak ada. Anda bisa, Anda bisa merekomendasikan yang lain, seperti gitu. Kayak teknik berjualan biasa aja. Jangan lupa untuk memberikan voucher. Jadi kalau misalnya ada voucher, ada apa, tawarkan kepada pelanggan Anda. Seperti gitu. Nah, itu aja, ya kan, yang untuk presentasi hari ini. Nah, kebetulan hari ini kita juga kedatangan salah satu tool owner atau yang pakar di bidangnya lah, gitu ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang saya sudah lihat ada komentarnya cukup panjang di sini. Jadi kita coba lihat. Kita sambut aja. Haniko, silahkan Haniko masuk. Ya, kasih halo dulu Haniko. Halo, halo, saya, 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 Haniko dari I Am Toast Owner untuk, jadi, akan menjawab pertanyaan apa, pertanyaan apapun dari teman-teman yang mungkin ada kesulitan, isu, atau mungkin mereka mau tanya tips, mungkin, mungkin lebih kecil untuk menikahkan penjualan dari chat. Oke, nah, sekarang kita, kita cek terlebih dahulu, ya kan, pertanyaan dari netizen, asik, ya. Oke, kita coba cek ya. Hmm, nah ini ada, dia bilang, I Am Chat kadang muncul, kadang enggak, ini maksudnya apa, apa, mungkin bisa dijelaskan, dari, dari Kak Nur Kolisin. Oh, oke, jadi gini, dari pertanyaan dari Kak Nur, jadi, kalau mungkin ada mengalami masalah di mana chat itu kadang muncul, kadang enggak muncul itu, itu mungkin di cek kembali, bahwa di bagian pengaturan chat, manajemen pengguna, apakah itu akun yang mengakses chat itu, itu akun admin, akun yang terteragi dalam halaman manajemen pengguna, maukah dia akun admin utama, akun admin chat utama, ataupun akun yang termasuk agen chat. Nah, kalau udah di halaman itu, pastikan untuk juga bercek balik ke internetnya itu, apakah normal atau enggak, kalau misalnya internetnya normal, dan accountnya itu, dan accountnya udah cocok, chat itu akun yang tak muncul kok. Berarti ini bisa karena masalah internet mereka, atau mungkin karena aplikasinya belum update kali ya, kalau, ya mungkin aplikasinya juga belum update, pastikan kalian mengupdate seller center app senantiasa ya, karena kita selalu, kita akan tambahkan fitur-fiturnya yang pastinya berguna buat para seller di sana, oke. nah ini ada Kak Sanjaya bertanya, ketika customer menanyakan produk ini ready, tetapi di chat tidak muncul produk yang ditanyakan. Oke, itu bagaimana nih? Oke, oke. So, untuk yang masalah ini, dari Kak, kemudian untuk kata gan atau agen ada muncul pemberitahun untuk chat lebih sempat. Oke, oke. Oke, so, pertama, satu-satu ya mungkin ya, pertama itu mungkin untuk masalah chat, ketika saya, ada customer ini, dia nanyain, eh, produk ini ready atau enggak, produk saya sendiri ready atau enggak, tapi rupanya gak ada foto-nya. Nah, di sini itu kita bisa, kita ada nyediain sebenarnya ke bayar kita itu, ketika dia nge-check ke toko atau ke halaman produk itu di tombol kanan atas, itu ada yang namanya tulisan kirim. Nah, jadi kita, jadi kayak apa yang kita bisa saranin ke seller-seller kita, yaitu set auto reply, tambah satu kalimat di mana mengatakan bahwa, eh, mohon untuk klik, klik tanda, klik tanda kirim, supaya kita, supaya si seller bisa mengetahui produk yang sedang ditanyakan. gitu, jadi, eh, tetap harus meminta si bayar untuk nge-klik tombol kirim, gitu, itu untuk, itu untuk masalah produk yang ditanyakan, tidak mengetahui produk yang ditanyakan. Tapi kalau untuk masalah, tadi satu lagi untuk masalah, ah, ini yang gan atau agan. Oh, yang gan atau agan. Oh, oke. kan jadi mungkin ini itu ada masalah dikit dengan database kita, atau awal bulan kemarin itu, tapi ini udah di-fix by kita punya sistem, jadi seharusnya, sekarang asalkan, si seller update ke versi sell center, aplikasi sell center yang terbaru, maka message ini gak akan muncul. Begitu juga kok di bagian bayar. Itu. Jadi kalau, kalau bisa, tapi tetap ya, yang penting tetap sopan ya. Tetap sopan, jangan sampai keluar karena tanya-tanya. Oke, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan, yang pasti, boleh di-share gak data, datanya mungkin mengenai siapa aja yang sudah pernah menggunakan ini udah sukses. Tadi kan saya sudah share di salah satu seller kita nih, ya kan. Nah, mungkin Haniko boleh gak share, apa, peningkatannya bagaimana? Oke, jadi sebenarnya selain dari, hasil, dari salah satu kisah sukses, dari salah satu top seller kita, top patent, kita juga sebenarnya ada story yang mungkin bagi teman-teman lebih menarik juga untuk teman-teman di explore, di mana kita ada satu seller namanya Roshok, gitu dia mencapai, dia membalas chat per minggu, kira-kira di angka seribuan juga, dan dia balas semua chat itu dalam waktu 19 menit, secara rata-rata dalam waktu seminggu, tujuh hari terakhir. Jadi, ada impactnya itu, impact paling jelasnya itu, di mana kita lihat pada tujuh hari terakhir, sales dia itu meningkat secara rata-rata 15% daripada hari biasanya. Padahal itu gak ada campaign loh, masalah minggu-minggu, minggu tujuh, tujuh hari sebelumnya itu gak ada campaign, tapi secara organik, store dia itu meningkat, dia punya order, dan juga dia mendapatkan, kayak ulasan yang super positif, dari customer dia mengatakan bahwa, dia akan terus belajar di Roshok, karena si Roshok itu tanggal dan ramah. Jadi, IM chat ini adalah salah satu cara yang mudah sebenarnya, buat meningkatkan seller rating juga ya, karena pelanggan itu, kita sebagai, maksudnya kayak normal aja lah ya, kita sebagai manusia, lebih suka kayak langsung di, kalau misalnya saya tanya, dijawab dengan responsif, dengan sopan, rama, itu kayaknya akan, maksudnya ada pendekatan lebih personal, lebih dekat gitu, dengan pelanggannya, yang pasti akan meningkatkan, penjualan jalan pastinya juga, karena kan kalau, orang datang ke toko, dia pasti kayak, mau nanya cepat gitu kan, mau tau sellernya aktif atau enggak, nah sellernya kok aktif ya, mereka, otomatis akan langsung percaya gitu, mempercayakan diri mereka, eh, oke, gue kayaknya kok, gue bayarin ke sellernya sekarang, gue juga mungkin akan dapat produknya secara cepat, karena dia bahas cek aja cepat, jadi meningkatkan kepercayaan si pelanggan itu, kepada tokonya gitu maksudnya ya, nah ini ada, Kak Riza nih, Kak Riza ada pertanyaan, apakah sudah fitur untuk melihat statistik berkaitan dengan IMC, tentang jumlah chat yang masuk, dan lain-lain, ada enggak? oke, untuk sekarang, kita masih belum, kita masih belum, di Lazada itu masih belum ada, tapi karena kita udah, memang udah, kita continuously, kita ada melakukan improvement, dan kita juga dengar-dengar feedback dari teman-teman seller juga, maka kita juga akan meluncurkan data-data ini, di fitur kita yang setelah lagi, namanya bisnis analisis, pada akhir bulan Juli ini, jadi kita, kita akan bisa melihat, bisa melihat ya, kira-kira cek yang masuk, berapa, response rate-nya berapa, tapi setahu saya di halaman depan itu, bisa kuliahkan response rate-nya, ah iya, kalau misalnya kita hanya mau melihat, tingkat chat response kita itu, sama tingkat, maksudnya kita mungkin, balasnya itu udah cukup bagus, atau enggak, terutama untuk salah-salah yang, banyak admin ya, kita mau tahu performance agent kita cukup bagus, oh bisa kelihatan juga ya, jadi kita bisa lihat dari sana, lihat kayak, eh, tumpu-tumpu, tujuh hari terakhir, performa tingkat chat responsnya itu berapa, waktu responsnya serang-serang-serang itu berapa untuk perchat, wow, berarti, kalian nih, untuk para juragan-juragan di atas sana nih, ya kan, mungkin kalau, di atas sana ya, wajarlah buat juragan-juragan sekalian nih ya, ceritanya kan, jadi bos ya kan, mungkin kalian punya teman awal kuning karyawan, mau lihat nih, kira-kira karyawannya beneran kacau, kan juga bisa kelihatan ya, masih bisnis analisisnya ya, jadi teman-teman, kita di Lazada, kita selalu menyediakan fitur-fitur ya, yang membantu kalian, salah satunya nih, jangan lupa untuk mengkombinasikan fitur-fitur seperti, desain toko, ya kan, bisnis analisis, fitur chat yang pastinya, voucher, itu kalau kita kombinasikan, kita punya, kita punya, namanya, the power tool, atau, power tool ini tuh, yang akan membantu kalian untuk meningkatkan senjualan, kalian lebih berlipat-lipat ganda lagi, oke, nah, ya, sementara ini masih belum ada pertanyaan, nah, tapi, kalau, tapi kita juga mau kasih tahu aja nih, ya kan, untuk IM chat ini, ya kan, kalau kalian juga bisa meningkatkan fitur, apa, responsory, ada, kita ada, kita bakal ada satu fitur yang, pastinya keren banget, ya kan, jadi fitur ini akan membantu kalian untuk meningkatkan, search, apa, meningkatkan boosting atau total search kalian lebih baik lagi, nah, salah satu syaratnya adalah, syarat chat ini, kalau misalnya kalian lebih responsif mengenai chat, ya kan, kalian bisa ini, maka kita akan merilis fitur ini kepada kalian sebagai, juragan-juragan yang tentunya sebagai seller-seller yang top, lainnya di Lazada ya, nah, kita, nah, fitur ini akan membantu kalian untuk nge-boosting, ya kan, nge-boosting produk kalian di halaman pencarian, jadi, nggak cuma di toko kalian nih, kalau misalnya, misalnya kalian jualan baju, kalian memasukkan, barang baju tersebut, nanti dia akan nge-boosting ranking, salah satunya ada, salah satu syaratnya adalah, tingkat responsiveness-nya, atau seberapa kalian bisa merespon chat tersebut, oke, jadi ini fitur yang cukup keren, ya kan, fitur yang keren banget, ya kan, kita nggak mau sampai, kita nggak mau sampai kasih ke semua seller, ya kan, kita mau hanya kasih ke seller-seller terbaik kita, ya kan, jadi, kita sarankan chatting ini dimanfaatkan, satu, chatting ini dimanfaatkan untuk, untuk meningkatkan, ya kan, seller rating, oke, meningkatkan perjualan, membuat yang asalnya mau batal, jadi nggak batal, oke, memberikan respons positif kepada customer, jadi customer kita puas, ya kan, kepada toko kalian, mereka juga akan lebih rela untuk memberikan rating yang, kombinasikan aja, kalau bisa, ya kan, antara seller voucher, seller chat, ya kan, dengan desain toko, ya tentunya, karena di Lazardar itu, kita juga, on the coming future, kita semua itu akan rolling out future, sama benefit-benefit, ketika service toko kita, maksudnya, penjual yang memberikan service terbaik ke customer-nya, pasti kita juga akan, sebagai platform, juga akan mereward seller-seller, yang menurut kita itu panutan bagi seller-seller yang lain, ya, jadi, jadi kita mau ya, calon-calon top-top seller-seller ini, ya kan, itu bisa, bisa menggunakan fitur-fitur kita, ya, yang pastinya, bermanfaat, dan juga, meningkatkan penjualan juga, oke, kita harap, ya, mulai, habis, habis dari live stream pada kali ini, kalian semua bisa, mulai menggunakan IM Chat, ya, untuk meningkatkan penjualan, oke, nah, ini, cara lihat produk, yang ditanyakan, gimana kak, maaf, baru nyimak lagi, oh, oke, oke, tadi ini pertanyaan mungkin sama, tapi tipsnya itu, balik lagi ke, kayak, balik ke pengaturan chat, itu ada namanya, tulisannya balasan otomatis, mohon untuk mungkin tambahkan sempatah kata, bilang, mohon kepada customer itu bilang, mohon untuk klik kirim produk pada tombol kanan atas, ketika menanyakan produk, supaya si selernya bisa tahu produk mana yang sedang ditanyakan, itu penting banget, jadi, jadi mungkin kalau kita, maksudnya, kalau kita lihat nih secara chatting biasa aja ya, misalnya saya chatting sama Juragan nih, ya kan, Juragan tanya ke saya nih, produk mana yang ini, gan, baju yang ini, ini gimana, nah, mungkin, kalian boleh coba, ya kan, untuk mengarahkan customer-nya, gan, bisa nggak, kalau misalnya, coba, gan ke produknya, terus kirim produk ke saya, klik kirim produk aja, ya kan, nanti biar bisa, saling komunikasi ya kan, saling mengetahui, saling menanyakan, seperti itu, jadi, jadi, arahkan aja customer kita, customer kalian, ya kan, untuk, menangkap, mengirimkan, klik kirim produk ke, kepada kalian, seperti itu, jadi, bisa, 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 ini ya, bisa tahu, oh, produk yang ini, 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 soalnya, customer kita mungkin kan, juga, baru pertama kali menggunakan, pengguna baru juga dalam, mungkin pertama kali belanja di Lazada, jadi, mungkin mereka kurang tahu, jadi, jadi, kalau kita bisa bantu bimbing, dan kita bisa responsif, dalam itu, ya, itu first experience-nya bagus juga, karena ini mereka kayak, newbie buyer gitu juga, iya, karena mereka masih baru, mereka tuh belum pernah belanja di Lazada, nggak ngerti Lazada itu bentuknya seperti apa, coba diarahkan aja, ya kan, jadi, nanti, bila, apa, jadi, pasti, terutama untuk pelanggan baru, kalau pelanggan baru itu, mereka akan, mereka akan, lebih, apa, maksudnya, mereka tuh butuh first impression-nya baik, ya kan, kesan pertama yang baik, pastinya, kalau misalnya kalian lebih responsif, kalian lebih apa, kalian meninggal, apa, kalian memberikan kesan pertama yang baik, kayak, ini ya, cinta pertama ya, kayak cinta, kayak cinta utama, gimana kan, ikut kan, menjadi cinta utama, masih ingat sampai sekarang, mungkin kayak cinta utama ya, itu yang paling diingat, pasti, sama, seperti kalian pada saat, kalau misalnya di IAM, ya kan, kalian memberikan kesan pertama pada pelanggan baru ini baik, ya kan, pertama, kalian membantu toko kalian punya kesan pertama yang baik, oke, kalian punya, apa, kesan pertama yang baik, pastinya mereka akan, bali lagi, bali lagi ke toko kalian, no, ya kan, karena mereka akan bali ke toko kalian, sama seperti toko offline, pasti, ya kan, coba bayangin, kalau misalnya nih, Haniko datang ke toko aku, Haniko coba tanya, beli baju, beli baju, kalau misalnya, yang warna ini, saiz ini ada gak? terus, aku jangan lupa, ada, tuh, disana, gimana, kesannya gimana? pasti sih, kayaknya langsung cari toko saya, langsung cari toko lain sih, kalau misalnya dia, oh, terima kasih, langsung cari toko yang lain, kalau misalnya, coba tanya lagi, Haniko, harga produk ini, itu sekian, ada diskon atau gimana? oh, untuk produk yang diskon, sementara kita belum ada nih, Kak, nah, sebenarnya Kak mau baju seperti apa? nah, kalau seperti itu kan, lebih, kayak, ada koneksi, kita sebagai pelanggan, dengan penjual, pastinya, jadi, jadi, kalau misalnya, lebih lama, kalian bisa lanjut, wah, ternyata yang asalnya, kalau misalnya tadi, yang versus yang pertama, udah tuh, disana ambil aja, nah, kayak gitu kan, gak lama, akhirnya dia, yang asalnya mau beli, jadi bakal, ya kan, tapi kalau misalnya, yang tadi, ceritanya gak ada stopnya, yang asalnya, gak mau beli, jadi mau beli, itu kan lebih bagus, itu kan lebih bagus, kita sebagai penjual, pastinya mau yang ini, oke, nah, ini juga ada pertanyaan, di IM Chat, apakah bisa kirim gambar, dan link produk ke buyer? oh, oke, oke, kalau gambar bisa banget, yang penting itu, klik di bagian, ketika, kalau mencet, itu klik tombol plus, itu ada, nanti ada beberapa option, nah, seperti ini ya, ya, jadi kalau mau dari kamera, juga bisa, mungkin kayak, pas ditanyain, eh, boleh kirim foto produk, bisa langsung klik, habis itu langsung aja, langsung aja send produknya, bisa juga, ataupun klik foto dari galeri, juga bisa, nah, bagi, mungkin kalau mau share link produk, itu share link produk, bisa lemah produk, itu semua juga ready juga, sebenarnya, jadi kayak, kayak, biasanya chatting di WhatsApp ya, ada plusnya aja, nanti, mungkin kalian gak lihat, mungkin ya, cuman, kalian, kalau misalnya, kalian coba buka seller center app kalian, ya, kalian klik aja, tambah, terus ada kamera, produk, foto, produk, pesanan, dan voucher, kalian bisa, bisa melihat langsung, seperti begitu, oke, oke, jadi, mari kita cek lagi, mungkin apakah ada pertanyaan, mungkin kita masih ada waktu di sini, kita, mungkin kita boleh sambil ngobrol-ngobrol dikit ya, Cuman, ini, ini cukup, ini pertanyaan yang lumayan bagus sih ya, soal bagaimana, pokoknya ingat aja, caranya seperti WhatsApp, oke, tinggal klik tanda tambahnya aja, ya kan, nanti di situ ada pilihannya, oke, kalian bisa cek produknya, bisa, bisa kirim produk smart card, bisa kirim pesanan, ya kan, apa, kayak misalnya, misalnya mereka menanyakan order yang mana, kalian bisa kirim, kirim smart card for offer, atau kalian bisa punya voucher, ya, voucher, kalian bisa juga menggunakan voucher-nya untuk dikirimkan, seperti begitu, tapi, tapi kalau misalnya kita upselling, misalnya kita mau upselling teknik, upselling, ya, mungkin ada teknik yang bagus gak untuk upselling, misalnya, oke, mungkin pertamanya, sebelum upselling, kita juga perlu, memahami bahwa pentingnya, air chat ini sebagai kayak, garda pertama untuk toko kita lah ya, nah, jadi pentingnya itu, bahwa di mana, kita bisa training, mungkin, tim CS kita, yang akan menjawab pertanyaan customer, untuk mereka tahu product knowledge, jadi, dengan mereka mengerti kayak, eh, produk yang paling laris itu, produk yang ini, habis itu produk yang sering pertanyaan yang ini, maka itu, mereka bisa mengkombinasikan ceritanya mungkin kayak, eh, produk ini mungkin lari, produk ini lah, produk ini produk andalah dari toko kita gitu nih, nah, gue bisa upselling dengan kasih promo, ataupun kasih produk lain, yang mungkin saya lagi, kayak lagi, musimnya lagi, lagi kurang musiman, atau kurang apa, mungkin kita bisa kasih tahu, bilang, eh, produk ini juga bagus loh, dari apa gitu, kita lagi ada promo khusus atau apa, nah, highlight aja promonya, misalnya lagi cuci gudang, atau lagi, lagi ada voucher apa, ya kan, ini lagi ada, boleh juga kita highlight, misalnya, vouchernya berapa, misalnya 100, minimum pembelanjian 150 ribu, misalnya, kalian punya toko, misalnya mereka membeli cuma 100 ribu, kalian tawarkan aja vouchernya, itu malah akan meningkatkan, nilai penjualan kalian, ya kan, berarti, beli akan, jadi, membeli lebih banyak, ya, jadi tipsnya itu, jangan hanya fokus ke dalam produk internikan doang, tapi mungkin setelah diservisi, pertanyaan semua tentang produk itu, udah terjawabkan, kita boleh, balik lagi fokus ke toko, apakah toko sedang ada promo, atau apa, kalau sedang ada promo, mungkin kita bisa, diusahkan juga, informasikan aja, mengenai, habis itu kasih produk yang paling, produk kita yang mungkin, top selling kedua, top selling ketiga, atau yang lagi sedang ada promo ketiga, nah, mumpung kita masih di sini, mungkin kita masih akan buka, untuk satu pertanyaan lagi, ya kan, sambil menunggu pertanyaan juga, mungkin kalau boleh diceritain lagi, mungkin ada beberapa juragan di sana, calon top seller di luar sana, yang belum, yang tadi sempat hilang, padahal kita bilang kisah sukses, boleh nggak, coba diceritain lagi, kira-kira si seller, top seller yang sudah melakukan ini, itu mengalami peningkatannya seberapa nih? oke, jadi ceritanya mungkin, kita ada satu seller, namanya Roshok, dia per minggu, itu kira-kira dapat seribuan chat juga, dan, yang impresif itu, dia, tiap waktu rata-rata dia, dalam balas chat, selama tujuh hari ini, yang berjumlah ribuan itu, dia berhasil menjawabnya, dalam waktu rata-rata 19 menit, which is, artinya satu, kira-kira satu customer, ketika satu customer ada chat, paling lama, mereka mungkin nunggunya kira-kira 20 menit, itu impresif banget, nah, backgroundnya, kita juga pernah interview ke seller ini, bahwa itu, yang handle chat toko ini, itu adalah owner-nya sendiri, jadi, sebenarnya dia banyak karyawan nih, banyak karyawan, banyak admin juga, cuma admin yang lain, dia fokusin untuk, hanya untuk packing, dan processing order yang lain-lain, nah, kalau untuk chat, dia tetap pegang sendiri, karena bapak ini bilang, nah, saya itu, merasa bahwa, saya yang paling tahu, produk saya itu, produk-produk apa aja saya, produk yang paling terkuat di toko itu, saya itu apa aja, kelebihannya apa aja, maka, dia juga orang yang 100% yang menjaga bagian chat ini, di toko mereka, dan hasilnya itu, karena ini, chat ini kan istilahnya, ujung kembangnya, toko kalian gitu, kalau chatnya gak kebalas, kan kita di counter biasa, di counter biasa, di mangga dua, atau gimana gitu, nah, di counter aja, kalau bisa gak ada orang nanya, gak mungkin orang tiba-tiba kasih duit segepok, bilang, eh, gue beli ini deh, kan, ya, pasti mereka yang menanyakan sesuatu, mereka pasti akan nanya sesuatu, apalagi, mungkin ini trending selanjutnya lagi, nanti ke depan, e-commerce itu terus, ya, pasti, tambah banyak orang, yang dari offline ke online, pasti behaviornya itu bakal kayak gini juga, mereka bakal nanya dulu, baru tentuin, eh, gue percaya lo atau enggak gitu, nah, hasilnya juga, pembahas case dari seller ini, dimana, dia mengalami, pengkenaikan order, minggu lalu, tanpa ada campaign, atau apapun, kenaikan ordernya bisa sampai 15% lebih, itu hanya dengan membalas chat, membalas semua chat dia, dengan semua upselling dia, dengan semuanya itu, dia bisa meningkatkan sales. berarti 15% ini adalah, asalnya adalah orang yang asalnya rambut-rambut. Iya, iya, begitu dia tanya, hasilnya dia, padahalnya, malah jadi beli, ya kan? Kalau berapa air chat, berarti 15% ini enggak ada. Sebenarnya enggak ada. Bisa dibilang kayak, karena ada chat, dia bisa merespon pelanggan dengan baik, sehingga 15% ini ada, kalau enggak ada, kita enggak laruan, gimana caranya. Ini namanya kesempatan lah, kesempatan emas, untuk diambil, untuk seller kita bisa menglepaskan, dan kesempatan emas ini, untuk berinteraksi lebih bagus dengan customer. Nah, ini ada pertanyaan dari KAF Taufik nih, gimana caranya IAM chat, supaya ada pemberitahuan, kalau ada yang nge-chat, apa memang harus buka seller center dulu? Oke. Nah, ini gimana nih? Saran kita sih, gini, kalau untuk seller-seller yang, mau memiliki, waktu respon yang sangat cepat, itu, either ada dua cara, pertama itu mungkin, bisa ada admin kursus, hanya untuk memegang chat, kedua itu yang paling penting, itu bisa download aplikasi sell center, dan juga, ini penting juga, bahwa, ingat loginnya itu, harus login dengan, yang memiliki email akun chat utama, ataupun yang termasuk agen chat. Nah, baru dia bisa melihat, dan dia akan tentunya menerima notifikasi, tiap kali ada chat baru, masuk ke tempat dia. Nah, jadi, jangan lupa juga aktifkan notifikasinya ya, karena kalau bisa notifikasi yang sudah diaktifkan, nanti dia akan bisa, bisa di push, di push ke Anda sebagai penjual, ya kan, itu ada chatting apa aja sih. Karena saya kemarin, pada saat, apa, kemarin kita sempat training, ya kan, di, apa, kita sempat training di Lazada juga internal, ya kan, kita juga mencoba sendiri, fitur chat ini. Jadi, pada saat saya menggunakan itu, ya kan, saya coba, apa, jadi kayak ada, ada orang yang jadi pembeli, ada orang yang jadi penjual nih, ya kan, saya kebetulan waktu jadi penjual, menggunakan handphone saya, ya kan, jadi di situ pada saat ada orang chatting, ya kan, itu muncul notifikasinya langsung, ada chat nih di, apa, di seller center Anda, seperti begitu. Nah, di situ langsung keluar chattingnya, bisa keluar notifikasinya, ya kan, jadi, jadi ada fitur yang keren banget ya, pastinya ya teman-teman ya, jadi, kalau misalnya kalian, ini fitur yang satu bisa bantu kalian untuk upsell, yang kedua bisa bantu kalian untuk meningkatkan penjualan, yang asalnya nggak jadi beli jadi beli, yang asalnya cuma beli satu jadi beli tiga, ya kan, itu juga bisa menggunakan fitur, IMChat ini. Oke, nah mungkin, apa, mungkin, calon-calon top seller ini, pada apa, kalian calon-calon top seller, punya pertanyaan lebih, mengenai IMChat. Nah, kita akan, kita akan membuat live streaming seperti ini, secara reguler, ya kan, tenang aja, kita akan membahas berbagai macam topik, mengenai fitur-fitur Lazada, yang akan membantu kalian dalam perjualan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai, store design, ya kan, atau desain toko, ya kan, kita juga akan membahas mengenai seller voucher, kita juga membahas mengenai seller fix, atau maikkan produk, yang fitur yang baru ini, kita belum launching memang, ya kan, tapi kita, pada saat kita launching, kita akan mempublikasikannya yang pastinya, oke, sama kita juga punya fitur lain, yaitu bisnis analisis tentang manfaatnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara memanfaatkan informasinya, kita juga akan menggunakan sesi live stream seperti ini, oke, terima kasih buat Hariko atas waktunya, nah, kalau kalian misalnya punya pertanyaan, ya kan, kalian bisa langsung aja, melalui Facebook, post aja pertanyaan kalian di Facebook, Langsaya Dakla, ya kan, mengenai IM Chat, bagaimana cara memanfaatkannya, atau kalian juga bisa menghubungi, menghubungi partner support center, ya, partner support center, kalau kalian punya masalah, ya kan, mengenai IM Chat, kalian juga bisa menghubungi ke partner support center, kalian bisa cek aja di, bisa cek langsung dengan partner support center juga, dan live chat dengan PSC kita, untuk menanyakan mengenai IM Chat, oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, oh, oke, ada jadwalnya nggak kak? Ya, kita dari Lazada University, kita punya planning, kita bakal lebih reguler lagi, untuk jadwalnya, tapi yang jelas kita, untuk sementara ini, kita masih, kita akan mempublikasikannya, apabila memang ada, ada live stream seperti ini, di page Lazada Club nanti, oke, hari Kamis nanti, kita akan ada live streaming lagi, di jam yang sama, jam 3 sore, kita akan live streaming, mengenai seller voucher, nah, tamunya hari ini memang, kebetulan dia yang memegang IM Chat, nah, besok kita akan, mengundang tamu yang lain, yang kebetulan memegang seller voucher, ataupun, design toko, oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa semuanya, bye, bye,